Di tengah heboh pernikahan Iris Bella dan Haldi Sabri, Amar Joni membuat kejutan. Kabarnya akun Instagramnya sudah terjual dan menariknya ada dugaan yang membelinya adalah pihak Mardani Haji Maming, mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Dugaan ini muncul setelah akun Instagram yang memiliki pengikut sampai 8,4 juta lebih itu sudah berganti postingannya. Meski tetap menggunakan nama akun Ad Amar Zoni, tapi nama profilnya berubah dengan Amar dan pada foto profilnya bertuliskan Amar Keadilan. Dalam profilnya, akun itu mengubahnya menjadi laman media. Nah dalam postingan akun itu berisi soal Mardani Haji Maming yang kini dipenjara karena kasus korupsi. Sejumlah postingan berisi pembelaan untuk Mardani Maming, bahkan ada beberapa postingan yang meminta Mardani Maming dibebaskan. Sebelumnya, akun Instagram dengan username Ad Amar Zoni ini digunakan olehnya untuk berbagai kehidupan pribadi, serta momen-momen mesra antara dirinya dan Iris Bella. Kini beberapa postingan dirinya dan Iris Bella bahkan telah menghilang. Semua postingan baru itu dimulai pada 23 Oktober 2024, artinya terjadi 4 hari setelah pernikahan Iris Bella dan Haldi Sabri. Tak ada lagi sisa foto Amar dan Iris Bella di akun itu. Melihat hal ini, sejumlah netizen menduga jika akun Instagram mantan suami Iris Bella ini telah dijual. Berbagai komentar lalu ditinggalkan oleh netizen di kolom unggahan tersebut. Hingga sejauh ini belum ada konfirmasi resmi terkait isu menjual akun IG itu baik dari pihak Amar Zoni maupun Mardani Haji Maming. Terus saksikan dan jangan lupa follow Facebook, Instagram, dan Youtube Banjar Masin Plus agar Sobat Bipos tidak ketinggalan info menarik dari kami. Sampai jumpa! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!